Halo, what's up bro? Welcome back to my youtube channel Yo Bagaimana kabar kalian teman-teman? Doa gue dimanapun kalian berada Semoga teman-teman selalu baik-baik aja Tidak kekurangan setapapun Terlebih lagi khususnya teman-teman Ada pun teman-teman yang masih sekolah Gue doakan sekolah kalian baik-baik aja Tidak bolos-bolos ya kan Jika kalian ada yang bekerja Gue doakan kalian itu Tetap semangat kerjanya Tidak pura-pura sakit Untuk izin kerja Oke Oke brother Pada kesempatan siang hari ini brother Gue ngucapin Semangat buat teman-teman Yang masih melakukan ibadah puasa Doa gue Semoga puasa kalian itu lancar Sampai Puasa terakhir Dan gak ada halangan satupun Ya intinya gue doakan yang terbaik lah Buat kalian dimanapun teman-teman berada bro Oke brother Pada kesempatan ini Kita bakalan membahas Tentang seputar Semut oranye lagi Yang pastinya semut oranye ini tuh Semut oranye gratis ya bro ya Walaupun semut oranye ini Semut gratis Tapi yang gue pastikan Semut Yang bakalan gue Review ini Yang bakalan gue kasih tau buat kalian ini Ini adalah Semut Overpower coy Nah Seperti penampakannya di depan Semut ini tuh bernama Golden Crystal Golden Crystal ini tuh Tipe jarak jauh Dan tipe untuk pembawa Jadi Semut ini tuh Sudah lama sih Memang didapetin Cuma untuk dupenya tuh Masih Belum dapet bro ya Jadi memang GM kan lagi bermasalah sama gue men Kita lagi berantem sama GM Soalnya kan gitu Jadi memang Makanya GM tuh Belum ngasih-ngasih dupenya Coy gitu Jadi walaupun dupenya Ini belum dapet bro Dupenya untuk buka skillnya Belum dapet Tapi semut ini Selama gue pake gitu ya Dampak yang diberikan Damage yang diberikan Skill-skill yang dikeluarkan Itu OP-OP banget loh bro Semut ini gak logika sebenernya men Jadi memang semut ini tuh Adalah semut Yang bisa gue kasih tau Yang bisa gue kasih penilaian Semut ini tuh 99% Itu hampir gak ada missnya bro Missnya itu cuma 1% Nanti gue bakalan kasih tau Nanti sama kalian Missnya itu dimana gitu Nah Semut ini tuh Sedikit gue berbicara brother Semut ini tuh Selama gue pake Di event-event Apa nah Event-event Pangolin Di hari yang terakhir Itu kan pake Unit Unit pembawa Walaupun skill Oh sorry Walaupun Skill 6 Itu belum terbuka Bro Tapi damage yang dikasih Yang dikasih Atau Damage yang diberikan Sama Golden Crystal Ini OP banget bro Bukan main Bukan main Jadi kalo kalian User-user Atau player-player Yang bergerak Di bidang Apa Di bidang karier Ini semut gue rekomendasikan Ini semut gue rekomendasikan Banget brother Oke Seperti yang gue bilang tadi 99% semut ini tuh Gak ada missnya bro Gue bakalan kasih tau Sama kalian Maksudnya itu apa Karena memang Rasio keberhasilan Skillnya Dan rasio damage Yang dikasih Dan rasa sakit Yang diberikan sama semut ini tuh Rasionya gede banget Gue bakalan baca Buat kalian Dari skill yang nomor 2 Kalian bisa baca disini bro Di skill nomor 2 80% peluang 80% peluang itu adalah Peluang besar bro Dan gak mungkin 80% itu gagal 80% peluang Untuk menyebabkan 280% damage Pada pasukan musuh Acak Dan meningkatkan Serangan pasukan sendiri Itu meningkat sebesar 50% dari kekuatan semula Yang berlangsung Selama 2 babak OP banget ini coy OP banget Kalau di skill nomor 3 Pertahanan semut pembawa Itu 38% ya bro ya Skill nomor 4 Serangan semut pembawa Meningkat 38% Di skill yang nomor 5 brother Skill nomor 5 ini Gue suka banget coy Gue suka banget Karena memang Dia tuh memberikan damage Lumayan gede banget sebenernya 1 babak persiapan Rasio keberhasilan 80% Peluang untuk memberikan 200% Damage pada Semua pasukan musuh Dan menyebabkan Efek beracun Yang akan mengakibatkan Penambahan damage Pada target lawan kita Sebesar 150% Berlangsung Selama 1 babak Ini OP banget coy OP banget Di skill yang nomor 7 brother Skill nomor 7 itu Serangan semut pembawa Unit sendiri Meningkat 38% Nah dan disini brother Skill nomor 8 Skill nomor terakhir 50% peluang Untuk menyebabkan 130% Damage pada Ada semua pasukan musuh Jika pasukan Musuh Dalam target Masih masuk Di dalam efek beracun Atau skill yang nomor 5 Tadi brother Maka Damage skill Akan Meningkat Akan meningkat Sebanyak 50% Jadi 130 Tambah 50 Jadi 180% coy Nah itu loh Tadi yang gue bilang Sama kalian brother 99% Semut golden crystal Ini tuh OP Cuma sayang banget Sebenernya Itu di skill yang nomor 8 1% aja sih Sebenernya Yang menurut gue miss Karena memang Rasio Keberhasilannya Itu gambling coy Gambling itu 50-50 Itu gambling gitu Jadi Di skill yang nomor 8 ini Itu bisa masuk Bisa enggak Karena memang Rasio keberhasilannya Itu 50 Dan Rasio kegagalannya 50 Makanya gue bilang Dari awal tadi Semut ini tuh 99% Itu OP banget Cuma sayang banget 1% nya Dia Di skill yang nomor 8 Tapi mau gimana pun Gue harus akui Bahwa semut ini tuh Semut OP Brother OP banget OP banget Apalagi semut ini tuh Di tipe gratisan coy Jadi memang Buat kalian yang sudah Bawa Yang sudah dapat semut ini Minta tolong banget coy Kalian rawat baik-baik Kalian fokusin Semut ini Jika kalian memang Mau main di posisi Carrier Kalian harus punya Semut ini Brother Karena memang Semut ini tuh OP banget Dan Damage yang diberikan Pada Fist to Fist Atau player Persis player Itu gode banget Apalagi Event-event Hutan coy Wah udah Jangan main-main coy Jangan main-main Jangan main-main Ini tuh OP banget Jadi untuk Mas Masuk di dalam Kategori semut gratis Semut ini tuh OP banget Dan player Persis player PVE Dan lain sebagainya Bersifat pertarungan Semut ini gue rekomendasikan Untuk event-event Pangolin Atau Groundhog Semut ini juga gue rekomendasikan Oke brother Itu adalah pembahasan Seputar Semut golden crystal Brother Gue harap Penjelasan gue ini Cukup membantu Kalian Untuk kalian bisa memilih Mana yang semut bagus Mana yang semut enggak Dan Semut golden crystal Ini adalah Semut Very overpower Jadi memang dia Luar biasa banget Skillnya rajin banget Aktif banget Dan damage nya Rasa sakit yang diberikan Juga Luar biasa Bukan main coy Jika kalian Punya pengalaman lebih Tentang seputar ini Semut golden crystal Teman-teman bisa komen di bawah Biar teman-teman kita juga Lebih yakin Dan lebih percaya lagi Bahwa apa yang gue sampaikan Itu adalah hal dan Kebenarannya bro Karena memang Golden crystal ini tuh 99% OP banget Oke Sampai bertemu lagi Di video-video gue selanjutnya Brother See you again Bye-bye